Sop kambing dan tanah abang memang seolah bak pinang di belah dua. Keduanya terlihat saling mengisi satu sama lain. Tak lengkap tentunya bagi penggila kuliner kambing kelas berat, jika belum mencicipi menu yang satu ini. Saya ini domisilinya di Bogor. Jadi saya bisa dikatakan seminggu sekali atau sepuluh hari sekali pasti ke sini. Makan di sini, karena di sini supnya emang sop kambingnya khas, betawi, enak, gurih. Racikan bahan dan bumbu sop kambing betawi tanah abang memang terbilang unik. Terdiri dari perpaduan rempah khas Arab yang bercita rasa kuat dengan bumbu-bumbu lokal. Gurihnya kuah sop kambing tak hanya berasal dari kaldu kambing yang direbus. Tambahan kuah susu ikut andil dalam menciptakan cita rasa yang khas. Untuk isian dagingnya bisa dipilih sesuai selera. Ada daging, jerawan, kepala, otak, sampai bagian kaki kambingnya. Terakhir ditambahkan minyak samin untuk menyempurnakan rasa. Ya itu salah satu menu favorit juga. Minyak samin, itu yang menu utamanya ya. Lebih gurihnya lagi kan minyak samin. Ciri khas di sini itu kaki. Kaki kambing, daging pala, lidah, itu yang paling favorit tuh ya. Paling favorit itu kaki ya. Ada yang bilang itu kenyal-kenyal gitu kaki. Mengolah daging kambing memang gampang-gampang susah. Untuk menghilangkan bau khas dari kambing yang disebut perngus, para pedagang memiliki tekniknya masing-masing. Pencucian daging dan penggunaan rempah yang tepat menjadi kunci kesuksesan olahan sop kambing ala Tanah Abang ini. Selain harus fresh, daging yang digunakan juga harus terjaga kualitasnya. Tidak terlalu tua, juga tidak terlalu mudah. Itu kita pengolahan dari awal. Kita yang penting kita cuci itu harus mengalir, air mengalir, bukan cuci yang ini, air mengalir. Nanti kita rebus dulu, air pertama rebusan kita buang. Terus yang pertama itu kita pakai rempah-rempah. Biasanya kalau saya pakai daun salam, sama seren. Nah sebenarnya yang bau perngus itu adalah kambing yang lebih tua. Dibanding kalau kambing muda seperti batibul, itu tidak sepenuh sekambing lebih tua. Kawasan Tanah Abang telah lama menjadi sentra penjual sop kaki kambing di Jakarta. Sejak awal tahun 90-an, pedagang sop bertebaran hingga ke ganggang sempit di Tanah Abang. Mereka awalnya berjualan di sekitar Gambir dan Menteng. Namun karena adanya penggusuran di tahun 60-an, para pedagang lalu berpencar ke beberapa tempat di Jakarta, termasuk ke Tanah Abang yang sudah terkenal menjadi pasar ternak sejak masa VOC Belanda. Olahan sop kambing sendiri diakini muncul dari percampuran budaya Arab dan masyarakat asli Betawi. Maklum saja, di masa kolonial Tanah Abang menjadi tempat bermukim imigran Arab yang sangat menyukai olahan berbahan daging kambing. Sementara itu, penggunaan jeroan dan bagian sisa kambing diakini berasal dari ketidakmampuan masyarakat peribumi untuk membeli daging. Di masa kolonial, harga daging memang sangatlah mahal. Hanya golongan tertentu saja yang bisa menikmatinya. Bagian sisa itu lalu diolah dengan tambahan bumbu-bumbu hingga terasa lebih enak. Karena banyak yang suka, lalu muncul orang-orang yang sengaja menjualnya untuk mendapat keuntungan. Zaman dulunya yang tetelan kambing itu ya dibagi-bagi saja di bagian mana itu dikasihkan secara gratis mungkin. Tapi akhirnya jadi penggemar, jadi barang yang mahal. Itu bagian-bagian yang murah awalnya. Yang orang umum mungkin tidak makan gitu. Tapi diolah menjadi makanan yang nikmat. Jadi malah sekarang juga tidak murah. Penggunaan susu untuk kuah sop sebenarnya relatif baru. Pasca kemerdekaan di tahun 1945, kuliner sop kambing ini diakini masih menggunakan kuah bening. Beberapa tahun kemudian, baru muncul soto yang menggunakan susu seiring maraknya peternakan sapi perah di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Penggunaan susu untuk sop kambing berawal dari kisah seorang pedagang soto yang kehabisan kuah untuk dagangannya. Ia lalu iseng mencampur santan dengan susu segar. Dan hasilnya kuah soto menjadi lebih enak dan gurih. Kabar soto berkuah susu lalu tersebar ke telinga banyak orang. Sekitar tahun 50-an, racikan soto dengan tambahan susu banyak ditiru pedagang lain. Termasuk pedagang sop kaki kambing Tanah Abang yang melegenda. Makanan-makanan tradisional kendalanya cuma penerus. Atau karena penggemarnya tambah banyak, supplynya nggak cukup. Kan nggak murah tuh kalau makan sop kaki kambing. Kita juga lusah main tunjuk-tunjuk aja atau bisa satu bolsi 100 ribu. Keberadaan para penjual sop kaki kambing di Tanah Abang telah menjadi magnet yang menarik para pecinta kuliner dari mana-mana. Cita rasanya yang khas tetap istimewa menjadi bagian dari ragam kekayaan kuliner betawi yang seharusnya terus terjaga. Terima kasih telah menonton!